Sekarang yang aku takutin kalau mama sama papa sampe tau tujuan Namira nikah sama kak Andrew. Cuma untuk dapetin aku. Cepat atau lambat, kak Andrew dan semuanya bakal tau kalau cowok diobsesiin sama Namira itu sebenernya kakak. Kerasa kina itu gak boleh terjadi. Takdir gue itu emang kak Dennis. Apapun itu, dan siapapun itu, gak bakal ada yang bisa ngelengi gue dan kak Dennis. Ibu masih akan pura-pura lumpur. Supaya ibu bisa memanfaatkan kondisi ini. Aku gak nyangka bu kalau ibu bisa lebih licik dari Namira. Gara-gara Namira, dia jadi insecure sama dirinya sendiri. Papa pikir lebih baik Andrew setuapnya mencari kakak Namira.